Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas aplikasi rekam layar No watermark dan Free Nama aplikasinya adalah VSDC Aplikasinya bisa di download di link yang saya cantumkan di deskripsi Gambar ikonnya seperti ini Jika dibuka akan muncul tampilan seperti ini Jadi aplikasi ini juga multifungsi Yang pertama screen capture ini yang untuk rekam layar Kemudian ada video capture untuk merekam diri sendiri Seperti webcam Kemudian Ada import content Create slideshow dan blank project Ini adalah untuk edit video atau edit gambar Nah untuk video kali ini saya akan fokus di aplikasi rekam layar dari VSDC ini Jika di klik screen capture ini akan muncul tampilan seperti ini Ini adalah settingannya Nah agar gambar tidak pecah saat kita rekam layar Maka kita bisa setting ke fps yang lebih tinggi Lebih tinggi fpsnya maka semakin jelas gambarnya dan tidak pecah-pecah Kemudian untuk mulai merekam Klik start recording Nanti akan muncul tampilan seperti ini Di kotak kecil yang saya tandai ini adalah pilihan apabila ingin merekam layar secara full screen Kita bisa klik disini Tapi jika tidak ingin full screen Kita tinggal seret Pocok-pocokan dari Tanda hitam ini Dan kita sesuaikan dengan keinginan kita Kemudian ada tanda centang di kotak kecil ini Jika kita checklist Maka kotak kecil ini akan ikut terekam saat kita rekam layar Tapi jika kita uncheck list atau kita hilangkan centangnya Maka pas rekam layar kotak kecil ini tidak akan terlihat Saya contohkan ini saat rekam layar Dengan kotak kecil di uncheck list Atau centangnya dihilangkan Maka kotak kecil itu tidak akan terlihat Tapi saat kotak kecil itu hilang Maka tombol pause dan stop juga tidak terlihat Ini bisa diganti dengan keyboard Kita pepencet shift F5 untuk stop recording Dan F5 untuk pause recording Oke sekarang kita coba merekam dengan kotak kecil ini tampil di layar Ceklisnya tidak usah dihilangkan Tampilannya akan menjadi seperti ini Ada terlihat tombol pause, stop, timing, dan start drawing Start drawing ini untuk menggambar Jadi saat kita rekam layar kita bisa menggambar sesuai dengan keinginan kita Warnanya juga bisa kita ganti-ganti Nah disini kita bisa coret-coret sesuai dengan keinginan kita Jika kita ingin menghapusnya kita tinggal klik clear Jika kita sudah selesai merekam tinggal pencet tombol stop disini Kemudian hasil rekamannya akan tersimpan di folder video Oke sekian dulu video dari saya kali ini Thank you for watching Don't forget to like and subscribe See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh